Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Semoga dalam keadaan baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas mengenai Asal-masal keraton Yogyakarta Oleh sebab itu Jangan skip-skip, simak sampai selesai Pada awalnya, Kerajaan Mataram adalah Kerajaan di Jawa yang hampir Menguasai Nusantara Pada masa kemasan Sultan Agung Pada tahun 1613 Sampai dengan 1645 Namun akibat konflik internal Kerajaan itu dibelam menjadi dua wilayah Lewat perjanjian Giyanti Tahun 1755 Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua Yaitu Kesultanan Yogyakarta Dan Kesunanan Surakarta Sejak itu Kekuasaan Mataram terpecah dalam kerajaan kecil Di Yogyakarta ada Kraton Yogyakarta Dan Puro Pakualaman Di Surakarta ada Kraton Surakarta Dan Puro Mangku Negaran Meski menjadi kerajaan kecil Kraton Yogyakarta beradil besar Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Raja pertamanya Pangeran Mangku Bumi Yang bergelar Sultan Hamungku Buono I Getol membangun kerajaan yang mandiri Dari pengaruh kolonial Belanda Perjuangan berdarah-darah Kemudian digerakkan Pangeran Diponogoro Cucu Hamungku Buono I Melalui pemberontakan besar Yang dikenal sebagai Perang Jawa 1825-1830 Menurut Peter Carey dalam bukunya Kuasa Ramalan Pangeran Diponogoro Dan Akhir Tataran Lama di Jawa 1785-1855 Perlawanan itu bukan didasari Perebutan tahta kerajaan Yang selalu dimainkan kolonialisme Tapi untuk membela rakyat yang tertindas Perang terlama dan berharga mahal itu Menewaskan lebih dari 7.000 orang Pasukan Diponogoro Dan sekitar 8.000 orang Pasukan Belanda Perang Diponogoro Menggambarkan kesadaran Mendalam Yogyakarta Untuk Nusantara pada masa itu Meski berangsur reda Setelah penangkapan Diponogoro Api perlawanan itu Terus menyala Selama masa pergerakan nasional Yogyakarta menjadi Salah satu pusat Bersemainya kesadaran kebangsaan Di kota ini lahir Pergerakan Budi Utomo 1908 Deklarasi Sumpah Pemuda 1928 Dan Organisasi Besar Masa Islam Muhammadiyah 1912 Semua itu turut mendorong Kemerdekaan Republik Indonesia Yang diproklamasikan Soekarno dan Muhammad Hatta Di Jakarta 17 Agustus 1945 Tak lama kemudian Sultan Hamengkubono IX Dan Paku Alam ke-8 Menerbitkan amanat 5 September 1945 Kerajaannya menjadi bagian Dari negara Kesatuan Republik Indonesia Ini merupakan Peristiwa penting Pemerintahan Gung Binantoro Negara besar Yang dibangun Berdarah-darah Oleh Sultan Agung Menggambungkan diri Kedalam pemerintahan baru Bernama Republik Indonesia Yang waktu itu Belum jelas statusnya Ketika kerajaan lain Menginginkan kekuasaan Dengan tradisi tradisional Yogyakarta Justru menyerap Gelombang demokrasi Dan nasionalisme Padahal dengan bergabung Dengan pemerintahan RI Kekuasaan provinsi terbatas Dan berada di bawah presiden Ketika ibu kota RI Dari Jakarta Ke Yogyakarta Pada tanggal 4 Januari 1946 Yogyakarta Menyangga Kehadiran Republik Indonesia Sebagai negara baru Yang belum memiliki Legitimasi kuat Hanya Yogyakarta Yang memiliki Persyaratan Sebagai sebuah negara Yaitu wilayah Yang berdaulat Pemerintahan Dan warga Sultan Amun Kubono IX Bahkan menyumbangkan Dana kepada Pemerintah RI Jumlahnya mungkin 6 juta guden Itu merupakan The first capital Atau moda besar Bagi pemerintahan saat itu Atas jasa-jasa itu Pemerintah Republik Indonesia Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta Yogyakarta menjadi Daerah istimewa Setingkat provinsi Dengan kepala daerah Dan wakilnya Di jabat Sultan Amun Kubono IX Dan Papua Alam ke-8 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton